Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Ideal, kembali lagi bersama saya Ishak. Hari ini kita masih berada di perumahan Springfield Residence. Springfield Residence ini berada di area rungkut, tepatnya berada di belakang daripada transmat rungkut yang berjara hanya sekitar 1 menit. Kita akan melanjutkan untuk review show unit yang kedua. Jika kalian belum menonton, yang pertama bisa klik di link yang ada di atas ini ya. Ya Sobat Ideal, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dukung channel Rumah Ideal TV ini untuk berkembang dan menginspirasi lebih banyak orang. Ya Sobat Ideal, kita lihat rumah yang kedua. Let's go! Selamat datang Sobat Ideal. Selamat datang di Springfield Residence, kita akan mereview show unit tipe Bluebell. Keistimewaan dari rumah ini adalah dengan ukuran hanya 84 meter persegi, tetapi memiliki fasilitas yang lengkap dan juga tampak mewah. Nanti kita akan lihat ya. Jalan di depan rumahnya ini juga lebar banget Sobat Ideal, bisa untuk tempat mobil. Di area karpotnya dilengkapi muat untuk 2 mobil, dan di sebelah kanan ini ditambahkan fasilitas saman depan, supaya tampak lebih asri area depan rumahnya. Di bagian atas ditambahkan kanopi supaya area karpotnya tampak lebih dingin. Seperti halnya rumah sebelumnya, dominasi warna rumah ini adalah warna abu-abu, sehingga memberikan nuansa yang glamor dan juga tampak elegan. Rumahnya juga menggunakan bel pintu seperti rumah sebelumnya, seperti ini. Yuk kita masuk ke dalam ya. Di bagian dalam kita langsung disambut dengan area ruang keluarga, yang juga bisa difungsikan sekaligus untuk ruang tamu. Jadi interior di rumah ini mengusung konsep klasik modern, sehingga tampak elegan dan juga terlihat mewah. Dari ruang keluarga terhubung langsung dengan area ruang makan, dengan lampu gantungnya yang menarik seperti ini. Di area belakang ini menggunakan jendela ekstra lebar yang berfungsi juga sekaligus untuk akses untuk menuju ke area belakang, dan juga menghasilkan pencahayaan untuk ruangan di dalamnya. Di area belakang ini terdapat kamar mandi asisten rumah tangga, dan tepat di tepatnya ini ada tempat untuk pompa air. Jadi di area belakang ini dibiarkan terbuka, supaya menghasilkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Di area depan ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Oke, yuk kita masukkan lagi ke dalam ya, Sobat Ideal. Rumah ini dengan ukuran yang tidak terlalu besar, tetapi dengan desain mengusung konsep klasik modern, tetap memberikan sentuhan yang tampak mewah dan elegan kan, Sobat Ideal? Cakep banget pokoknya. Kita belok ke kanan ya, di sini terdapat area kitchen, yang mana area kitchen setnya ini dominasi warna putih, juga memberikan sentuhan yang mewah, ditambahkan lagi dengan permainan lampunya. Di area kitchen set ini ada kompor 2 tungku, kukur di bagian atas, dan juga sudah ada sink. Keren banget kan? Rumahnya boleh ukurannya tidak besar, tetapi menarik banget dan juga tampak nyaman. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita lurus dulu ke depan. Di sini terdapat area toilet tamu, yang juga tampak terang seperti ini. Area bawah tangganya ini ditutup menggunakan interior seperti ini, Sobat Ideal, sehingga bisa difungsikan sebagai area gudang atau penyimpanan. Jadi, dengan ukuran yang tidak besar pun, memiliki fasilitas yang lengkap banget. Dari sudut manapun, ruangan yang di bawah ini tampak nyaman dan juga terlihat mewah. Benar ya, Sobat Ideal? Yuk kita naik ke lantai 2 ya. Anak tangganya juga difinisi menggunakan lapisan kayu, sehingga tampak lebih hangat. Di bawah tangga ini, tadi kalian lihat, ada lampu menyala di sini adalah sensor lampu untuk lantai 2. Jadi, ketika kita lewat, lampu di atas otomatis menyala. Sebelum naik ke atas, kita lihat sekali lagi ya. Keren banget kan? Oke, yuk kita naik. Di bagian atas ini juga ada sensor lampunya, Sobat Ideal. Kalian lihat kan, lampunya tadi nyala merah. Jadi, itu artinya lampu di atas ini otomatis menyala, Sobat Ideal. Di bagian atas ini ditambahkan interiornya model seperti ini. Simple, tapi tetap terlihat mewah. Kita belok ke kanan. Di sini adalah area kamar mandi di lantai 2. Yang mana juga tampak terang. Tepat di sebelahnya terdapat area kamar tidur. Yang mana memiliki janela extra leper seperti ini. Sehingga menghasilkan bencana yang baik. Oke. Tulis di kolom komentar dong, Sobat Ideal. Kalian lebih suka rumah yang kedua ini atau rumah yang pertama yang kita review sebelumnya. Tapi yang pasti, dua-duanya keren banget kan, Sobat Ideal? Kita belok ke kanan. Ini adalah kamar tidur yang kedua. Yang mana kamar tidur ini juga tampak terang. Karena di sini juga menggunakan jendela lebar seperti ini. Jadi yang bisa dibuka adalah jendela bagian atas. Seperti ini, Sobat Ideal. Oke, yuk kita lanjutkan lagi ya. Dari rumah ini kita bisa menyimpulkan bahwa ukuran bukanlah masalah untuk sebuah kenyamanan jika ditata dengan tepat. Benar kan, Sobat Ideal? Kita belok ke kanan ini adalah kamar tidur utamanya. Dengan ukuran yang luas. Dan juga menggunakan desainnya klasik banget seperti ini. Ditambahkan jendela lebar sehingga menghasilkan pencahayaan membuatnya lebih nyaman. Di sini dominasinya adalah interiornya dari bahan kayu seperti ini. Sehingga memberikan efek yang nyaman dan juga hangat. Jadi dengan adanya jendela seperti ini, membuat sirkulasi udara dan pencahayaan sangat baik di dalam kamar tidur ini, Sobat Ideal. Membuat kamar tidur ini menjadi lebih nyaman. Ini yang menarik, Sobat Ideal. Lemari pakaiannya didesain kreatif banget seperti ini. Simple tapi kreatif. Untuk mengakali ruangan ini tidak terlalu besar, ini Sobat Ideal. Area kamar mandi dalamnya juga didesain dengan baik seperti ini. Tampak terang. Dan juga area wastafelnya menggunakan kaca cermin lebar seperti ini. Oke. Beberapa keunggulan dari rumah tipe Bluebell yang ada di Springfield Residence ini. Yang pertama, dengan ukuran yang hanya 84 meter persegi. Rumah ini ditata dengan sangat baik. Sehingga tetap tampak lega dan juga terlihat nyaman. Salah satunya, ditambahkan banyak jendela lebar itu membuat rumah ini memiliki pencahayaan yang baik, membuatnya menjadi lebih nyaman. Ditambahkan juga interiornya, model klasik modern memberikan sentuhan. Rumah ini tetap terlihat mewah dan elegan meskipun dengan ukuran yang tidak besar. Dan juga rumah ini memiliki fasilitas yang lengkap. Tetap memiliki area untuk asisten rumah tangga dan juga tempat penyimpanan gudang di area bawah tangga. Membuat rumah ini semakin ideal untuk keluarga. Nice. Bagaimana sobat ideal dengan rumah yang kedua? Rumah kedua ini hanya memiliki lebar 6 tetapi didesain menarik banget sehingga tampak nyaman dan juga terlihat elegan. Benar ya sobat ideal? Jika ini merupakan salah satu rumah impian sobat ideal, kalian bisa hubungi di nomor yang tertera di bawah ini ya. Karena kabar baiknya, Springfield Residence ini sedang banyak promonya sempat ideal. Yuk, jika kalian mendapatkan inspirasi dan menyukai video yang baru-baru kalian saksikan, jangan lupa ya untuk klik tombol like, share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sempat ideal? Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Sebabannya tidak bermimpi. Kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you! Jangan lupa untuk mencari video berikutnya.